Jauh di dalam hutan, di tempat perkemahan terpencil. Banyak tenda bermunculan di tempat ini. Mereka semua dibawa oleh seniman bela diri alam semesta sebagai tempat berkemah sementara. Tenda terbesar seukuran rumah, dan banyak orang berkumpul di sana saat ini. Pada saat itu, Chang Suan dan murid-murid Soaring Cloud Sek lainnya membawa Xia Ping dan Liu Rulan kemari. Mereka telah menempuh perjalanan jauh dan berlari selama dua jam penuh sebelum tiba. Disinilah tempat berkumpulnya iblis luar angkasa. Liu Rulan mengikuti Xia Ping, merasa gugup. Dia belum pernah ke tempat mengerikan seperti ini seumur hidupnya. Ada setan luar angkasa di mana-mana, dan itu pada dasarnya adalah tempat berkumpulnya setan. Jika ada kesalahan sekecil apapun, dia mungkin akan mati dan daunnya akan hilang. Untungnya, Xia Ping ada di sana untuk mempertahankan benteng. Kalau tidak, dia tidak akan berani datang ke tempat mengerikan seperti itu. Tentu saja, tanpa Xia Ping, dia tidak akan tahu bahwa tempat berkumpul seperti itu ada. Namun, suasananya terasa berat saat ini. Banyak dari mereka yang menatap Xia Ping dan Liu Rulan dengan ekspresi mengejek di wajah mereka. Chang Suan, apa maksudnya ini? Orang yang berbicara adalah seorang pemuda berjubah putih. Dia berkata, kami memperhatikan bahwa Anda adalah murid dari Soaring Cloud Sek, jadi Anda kurang lebih mampu. Itu sebabnya kami mengundang Anda untuk melakukan bisnis ini. Tapi kamu membawa dua orang asing ke sini. Salah satunya adalah kultifator pengembara yang tidak berdaya, dan yang lainnya adalah penduduk asli daratan jiwa darah. Apakah kamu bercanda? Dia adalah murid dari Returning Cloud Sek, namanya Feng Zhe, dan dia berada di puncak alam pemenuhan. Dia berbicara dengan arogan. Yang lainnya adalah murid dari Sekte Awan Melonjak, Sekte Awan Kembali, Sekte Langit Terbang, dan Sekte Lima Elemen. Mereka semua berasal dari Sekte Lurus yang terkenal, dan mereka memiliki kekuatan kuat yang mendukung mereka. Selain itu, mereka semua kuat dan percaya diri untuk berani berpartisipasi dalam misi daratan jiwa darah. Feng Zhe, tolong percaya padaku. Saudara Wu adalah seorang kultifator pengembara, tapi dia tidak lemah. Dia akan sangat membantu misi kita, Chang Suan buru-buru menjelaskan. Menguntungkan pantatku. Feng Zhe mencibir. Kita semua adalah murid dari Sekte Lurus yang terkenal. Dia satu-satunya kultifator pengembara yang bahkan tidak bisa bergabung dengan sebuah sekte. Kekuatan macam apa yang dimiliki oleh sampah seperti dia? Sejujurnya, kami memiliki lebih dari seratus orang, yang semuanya setidaknya merupakan alam pemenuhan dan tujuh atau delapan kultifator tingkat dewa awal. Mengapa Anda tidak memberi tahu kami bagaimana kami akan mendapat manfaat jika anak nakal ini bergabung dengan kami? Sikapnya sangat arogan, dan jelas bahwa dia memiliki prasangka besar terhadap Xiaoping, yang merupakan seorang kultifator pengembara. Penghinaannya terlihat jelas. Di alam semesta, perbedaan antar level bahkan lebih ketat. Jika seseorang adalah seorang kultifator nakal, mereka akan dilihat sebagai seseorang tanpa kekuatan atau latar belakang apapun, dan siapapun dapat menindas mereka. Sederhananya, para petani perorangan pada dasarnya adalah pengangguran, setara dengan pengemis tanpa gelar sarjana. Mereka hanya bisa melakukan pekerjaan kasar untuk menghidupi diri mereka sendiri. Selain itu, mereka tidak memiliki keahlian lain. Adapun mereka yang berasal dari sekte bergengsi setara dengan mahasiswa lulusan universitas bergengsi. Bagaimana orang-orang seperti itu bisa memperlakukan para pengangguran secara berbeda? Itu tidak bermanfaat bagi kami, tapi bermanfaat baginya. Awalnya, akan sangat sulit baginya untuk menyelesaikan misi daratan jiwa darah sendirian. Namun, setelah bergabung dengan kita, dia akan mampu mengikuti jejak kita dan bangkit dengan cepat. Dia ingin menempel di paha kita, tapi apakah kita membiarkannya atau tidak, itu soal lain. Jika dia berlutut dan bersujud, mungkin aku akan mempertimbangkannya. Banyak orang yang mencibir. Mereka menyilangkan tangan di depan dada dan memandang siaping dengan mengejek. Anda, Chang Suan dan yang lainnya sangat marah. Mereka tidak menyangka akan dipandang rendah dan diejek oleh sekelompok orang yang dengan baik hati membawa seorang ahli untuk bergabung dengan mereka. Chang Suan, demi sekte awan melonjak, untuk sementara aku bisa melepaskan masalah ini. Namun, terlalu berlebihan bagimu untuk membiarkan seorang kultifator nakal bergabung dengan kami, dan menyeret kami ke bawah. Ini bukan permainan rumah, tapi pertarungan hidup dan mati. Jika kita tidak hati-hati, kita semua akan mati. Itu benar. Terlebih lagi, dia memiliki penduduk asli dari daratan jiwa-darah bersamanya. Meskipun dia seorang budak, siapa yang tahu apakah dia akan membocorkan berita itu kepada penduduk asli daratan jiwa-darah lainnya. Begitu beritanya tersebar, kami akan semuanya selesai. Seseorang yang tiba-tiba muncul entah dari mana sama sekali tidak bisa dipercaya. Beberapa orang berteriak, menyatakan bahwa mereka tidak menerima siaping bergabung dengan mereka. Bagi mereka, anak ini tidak hanya tidak memiliki kekuatan, tetapi dia juga menimbulkan risiko yang besar. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, mereka merasa bahwa bergabungnya siaping dengan mereka tidak akan membawa manfaat apapun. Sebaliknya, banyak sekali kerugiannya. Enyahlah. Fengze melambaikan tangannya seolah sedang mengusir lalat. Jangan diam di sini. Kamu merusak pemandangan. Bersama orang sepertimu hanya mencemari udara di sini. Saudara Wu. Chang Suan dan yang lainnya memandang siaping dengan nada meminta maaf. Mereka awalnya ingin membawa siaping ke dalam tim karena niat baik, tetapi mereka tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi dan siaping akan dipermalukan. Tidak apa-apa. Karena kamu tidak ingin aku bergabung, aku tidak akan bergabung denganmu. Itu bukan masalah besar. Siaping tampak acuh tak acuh. Dia tidak terpengaruh sama sekali. Kekuatan sejati datang dari dirinya sendiri. Penghinaan terhadap orang lain tidak dapat menyakitinya sama sekali. Baginya, bertemu tim ini hanyalah sebuah kecelakaan. Karena mereka tidak ingin dia bergabung dan sikap mereka sangat tidak ramah, dia tidak perlu tinggal di tempat ini. Dia berbalik untuk pergi bersama Liu Rulan sambil memikirkan hal ini. Tunggu, nak. Kamu boleh pergi, tetapi wanita di sampingmu harus tetap di sini. Feng Zhe tiba-tiba berkata. Dia memandang Liu Rulan dengan jahat dengan tatapan serakah di matanya. Beberapa pemuda di sekitarnya mencibir. Apa? Chang Xuan dan yang lainnya terkejut saat mereka memandang Feng Zhe dengan tidak percaya. Mereka langsung tahu apa yang direncanakan Feng Zhe. Dia jelas-jelas memperhatikan wanita di samping siaping dan ingin merebutnya. Jantung Liu Rulan berdetak kencang. Dia baru saja dalam keadaan siaga tinggi. Dia tidak menyangka akan terjadi kecelakaan setelah mendengar bahwa dia boleh pergi. Dia dihentikan di tempat. Dengan banyaknya iblis ekstrateritorial yang hadir, akan sulit baginya untuk melarikan diri bahkan jika dia menginginkannya. Apa maksudmu? Siaping menghentikan langkahnya dan menoleh untuk melihat Feng Zhe. Dia menyipitkan matanya dan menunjukkan aura berbahaya. Aku benar-benar bersungguh-sungguh dengan apa yang kukatakan. Wanita ini adalah penduduk asli daratan jiwa darah dan juga merupakan musuh kita. Siapa yang tahu jika dia akan membocorkan berita ini kepada penduduk asli lainnya? Feng Zhe berkata tanpa basa-basi. Oleh karena itu, untuk mencegah bocornya berita dan kecelakaan apapun, dia harus tetap di sini. Dia hanya dapat dikembalikan kepadamu setelah misi ini selesai. Yang lain sedang menonton pertunjukan. Mereka tahu apa yang akan terjadi jika Liu Rulan benar-benar ditinggalkan di sini selama satu malam. 1152 Feng Zhe, kamu sudah melewati batas. Chang Xuan berdiri dengan marah. Dia telah membawa Xia Ping dan Liu Rulan ke tempat ini, hanya agar mereka menghadapi hal seperti itu. Ia merasa mempunyai kewajiban untuk menghentikan hal ini terjadi. Bang! Begitu dia selesai berbicara, Feng Zhe menyerang seperti embusan angin, mendaratkan pukulan di perut Chang Xuan. Ah! Chang Xuan tidak menyangka Feng Zhe akan menyerang, jadi dia lengah. Akibatnya, serangan Feng Zhe mendarat padanya. Sebuah kekuatan yang kuat meledak di tubuhnya, menyebabkan dia menjerit kesakitan. Detik berikutnya, dia jatuh ke tanah. Tubuhnya meringkuk seperti udang matang. Setiap saraf di tubuhnya sakit, dan darah merembes dari sudut mulutnya. Be asteris Jingan Wang Chen, Wei Qi, dan Jin Zhe terkejut sekaligus marah. Saat mereka hendak menyerang, selusin orang melangkah maju, semuanya berada di sisi Feng Zhe, memelototi mereka seperti harimau mengawasi mangsanya. Segera, mereka tidak berani bergerak. Jika ya, mereka pasti akan dikelilingi oleh sekelompok orang ini. Terlebih lagi, ini adalah daratan jiwa darah. Jika mereka mati di sini, bahkan sekte pun tidak akan dapat menemukan pembunuhnya, dan tidak ada yang akan membalaskan dendam mereka. Lagi pula, ada terlalu banyak murid sekte yang meninggal di daratan jiwa darah. Orang yang berisik sekali, kamu ingin membela kultifator yang sendirian itu. Mengapa kamu tidak melihat dirimu sendiri terlebih dahulu? Feng Zhe menyeringai. Tanpa dukungan dari sekte Lingyun, kamu hanyalah sampah. Keluar dari sini. Jika kamu membuatku marah, aku akan membunuhmu nanti. Chang Suan sangat marah. Wajahnya merah, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Feng Zhe punya banyak orang di sini. Bahkan jika dia ingin melawan, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia hanya bisa menatap Feng Zhe. Apa yang kamu lihat? Beraninya kamu menatapku. Kamu tidak senang. Anda tidak tahu apa yang baik untuk Anda. Mata Feng Zhe bersinar karena kedinginan. Niat membunuhnya meningkat. Segera, dia mengangkat kakinya dan menyalurkan mana miliknya. Seperti gajah liar yang menginjak tanah, dia menginjak ke arah Chang Suan. Oh tidak. Ekspresi Wang Chen dan yang lainnya berubah. Mereka dapat merasakan bahwa Feng Zhe serius. Serangannya dipenuhi dengan niat membunuh. Jika mereka terinjak, meski tidak mati, mereka akan terluka parah di tempat. Tapi sekarang, meski mereka ingin pergi dan menyelamatkan, semuanya sudah terlambat. Tidak ada waktu untuk menghentikan mereka. Wajah Chang Suan pucat pasti. Dia ingin menghindar, tapi pukulan tadi membuatnya tidak berdaya. Dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya dalam waktu singkat, jadi tidak mungkin dia menghindar. Tepat pada saat itu, sesosok tubuh melintas seperti kilat, tiba di hadapan Feng Zhe. Dengan lembut mengangkat kakinya, sosok itu bertabrakan dengan kaki Feng Zhe. Kedua kekuatan itu bertabrakan secara intens. Dong. Segera, hembusan angin yang mengerikan muncul di sekitarnya, mengembun menjadi sat padat. Ia menyapu ke segala arah seperti ombak laut, menimbulkan hembusan angin dan pasir bergulung. Orang-orang di sekitarnya merasakan teror angin kencang ini dan sepertinya tidak mampu berdiri dengan mantap. Tuan Mutaito. Seseorang berteriak ketakutan. Dia telah melihat wajah sebenarnya dari sosok tersebut. Itu adalah penggarap nakal marsial taikun dari sebelumnya. Dia telah memilih untuk mengambil tindakan pada saat yang genting untuk memblokir di depan Feng Zhe. Tendangan inilah yang menghentikan tindakan Feng Zhe. Jika tidak, Chang Suan akan terluka parah. Banyak orang terkejut. Mereka tidak menyangka anak ini berani menghentikan mereka. Tuan Mutaito, apa yang ingin Anda lakukan? Mengapa Anda ingin menghentikan saya? Saya hanya ingin melumpuhkannya dengan satu tendangan. Mata Feng Zhe menunjukkan sedikit rasa dingin. Dia menatap Siaping dan memancarkan aura pembunuh yang mengerikan. Ini tidak mungkin. Dia adalah temanku. Denganku di sini, kamu tidak bisa melumpuhkannya. Siaping memandang Feng Zhe dengan acuh tak acuh. Menarik. Kalau begitu aku akan melumpuhkanmu dulu. Feng Zhe berteriak. Keahlian unik, tendangan pemecah jiwa. Dalam sekejap, Feng Zhe menarik kembali kaki kanannya dan tiba-tiba mengangkatnya. Semua kekuatan spiritual di tubuhnya berkumpul di kaki kanannya. Kemudian, ia meledak dalam sekejap, menghasilkan kekuatan yang sangat menakutkan. Secara tidak jelas, terdengar suara hantu meratap dan serigala melolong di kehampaan sekitarnya, seolah-olah hantu yang tak terhitung jumlahnya sedang mengaum. Ini adalah salah satu keterampilan unik tingkat Raja Pirless Rang dari Sekte Guiyuan. Dengan satu tendangan, ia memiliki kekuatan yang tidak dapat diprediksi. Bahkan gunung besar pun bisa ditendang menjadi dua. Dapat dikatakan bahwa kekuatan tendangan ini hampir sepenuhnya mengerahkan kekuatan tubuh Feng Zhe. Itu tidak sebanding dengan tendangan tadi. Ini adalah puncak dari alam pemenuhan. Ia memiliki kekuatan untuk menggulingkan gunung dan menjungkir balikkan lautan. Sangat kuat. Chang Suan dan yang lainnya terkejut. Meskipun sikap Feng Zhe arogan, sangat arogan, dan kejam, tidak dapat disangkal bahwa kekuatan Feng Zhe pasti lebih kuat di antara para pembudidaya alam pemenuhan. Di antara banyak pembudidaya alam pemenuhan, hanya ada sedikit yang bisa mengalahkan Feng Zhe. Mereka tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Feng Zhe. Anak ini pasti sudah mati. Dia benar-benar berani menghentikan saudara Feng. Dia hanya mendekati kematian. Orang-orang di sekitarnya mencibir seolah sedang menonton pertunjukan. Mereka sepertinya telah melihat akhir dari Master Mutaito ini. Mereka memperkirakan hanya dengan satu tendangan, anak itu akan langsung lumpuh. Namun, siapa yang memintanya berani membela orang lain tanpa kemampuan apapun? Bukankah dia mencari kematiannya sendiri? Menghadapi tendangan yang begitu menakutkan, Siaping masih tidak bergerak. Dia hanya berdiri diam di tempat yang sama dengan mata yang sangat tenang. Dong. Tendangan ini mendarat di tubuh Siaping dengan keras. Kekuatan tendangan pemecah jiwa meledak sepenuhnya. Apa? Feng Zhe awalnya ingin menunjukkan ekspresi ganas, berpikir bahwa kultifator nakal sialan ini akan ditendang sampai mati olehnya. Namun, saat tendangan ini mendarat di tubuh Siaping, ekspresinya berubah drastis. Karena dia merasakan lapisan kickover muncul di tubuh anak ini. Ketika kekuatan tirani membombardir permukaan, itu seperti mengenai kapas dan dilemahkan selapis demi selapis. Pada akhirnya, kekuatannya menjadi tidak terlihat. Perasaan ini sungguh sangat tidak nyaman. Sepertinya apapun yang dia lakukan tidak ada gunanya dan tidak bisa menyakiti anak ini sama sekali. Oh tidak. Ekspresi Feng Zhe berubah drastis karena dia merasakan tinju siap yang bergerak. Meski diluncurkan belakangan, namun tiba lebih dulu. Kekuatan sihir seperti pusaran air berkumpul di tangan kanannya. Udara bergetar seolah memiliki kekuatan untuk mengguncang gunung. Setiap sel di tubuhnya bergetar. Aura kematian menyebar ke seluruh tubuhnya. Setiap saraf terasa kesemutan. Bahaya besar sepertinya menyelimuti tubuhnya. Dong. Tinju itu mengenai tubuh Feng Zhe. Penutup ki di tubuhnya langsung terkoyak seperti selembar kertas. Kekuatan tinju spiral menembus ke dalam tubuhnya dan meresap ke dalam organ dalamnya. Ah. Feng Zhe menjerit nyaring. Tubuhnya bungkuk dan dia dipukul seperti bola. Dengan keras, seluruh tubuhnya terhempas ke tanah. Dalam sekejap, lubang dalam dengan diameter beberapa kilometer muncul di tanah. Tenda di sekitarnya diguncang menjadi bubuk oleh kekuatan yang dahsyat. Mereka yang menonton pertunjukan itu ketakutan setengah mati. Mereka mundur satu demi satu untuk menghindari akibat dari pukulan ini. Pohon-pohon tumbang karena angin kencang. Mereka terbang ke udara dan kemudian dihempaskan oleh angin kencang. Engah. 1153 Saudara Feng Melihat Feng Zhe telah ditinju ke tanah dan tidak diketahui apakah dia hidup atau mati, kedua murid sekte Guiyuan terkejut. Mereka memandang Xiaoping dengan niat membunuh di mata mereka. Beraninya kamu menyakiti Saudara Feng. Pergilah ke neraka. Kenapa kamu berbicara omong kosong dengannya? Bunuh dia segera. Keduanya saling memandang dan langsung menyerang, satu dari kiri dan satu lagi dari kanan, secepat kilat. Enyah. Xiaoping bahkan tidak melihat mereka. Dia mengangkat tangannya dan meninju, tinju riak pusaran hitam. Segera, udara di udara beriak seperti riak, melewati lapis demi lapis. Kekuatannya bertumpuk lapis demi lapis dan terus meningkat. Ah. Mata keduanya menunjukkan ketakutan. Mereka menemukan bahwa kekuatan tinju mereka sepertinya ditelan oleh pusaran air ini, tidak meninggalkan apapun. Bahkan tubuh mereka pun dikendalikan. Detik berikutnya, kekuatan tinju menembus dan tubuh mereka segera terlempar. Seolah-olah mereka tersambar petir. Kekuatan riak yang menakutkan secara langsung melukai organ dalam mereka. Dengan keras, mereka menghantam tanah seperti bola sepak, meluncur melintasi tanah sejauh 2 hingga 3 kilometer sebelum akhirnya terlempar ke sebuah bukit kecil. Sebuah lubang berbentuk manusia terbentuk akibat benturan tersebut, dan puing-puing beterbangan ke segala arah. Mulut keduanya juga berbusa dan langsung pingsan. Mereka tidak lagi mempunyai kekuatan untuk melawan. Ya Tuhan, ketiga murid sekte Guiyuan dipukuli. Apakah kamu bercanda? Siapa murid sekte besar? Bagaimana Master Mutaito ini bisa begitu kuat? Ya, bukankah dia seorang kultifator pengembara? Dan dia baru berada pada tahap awal dari alam pemenuhan. Dia tidak mungkin lawan Fengzei, tapi sekarang dia menjadi seperti ini. Apakah Fengzei ini palsu? Dia sebenarnya tidak sekuat itu. Omong kosong, apakah kamu tidak tahu apakah Fengzei kuat atau tidak? Tidak ada keraguan tentang kekuatannya. Tetapi jika ini masalahnya, lalu siapa Tuhan Mutaito yang mengalahkan Fengzei? Semua orang kaget dan tercengang. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Murid sekte besar, Fengzei, sebenarnya dipukuli oleh kultifator pengembara yang mereka anggap remeh. Bahkan kedua murid sekte Guiyuan mencoba menyerang secara diam-diam, tetapi mereka dipukuli dengan satu pukulan dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Kekuatan tempur ini berada di luar imajinasi mereka. Sejak kapan petani lepas menjadi begitu kuat? Sebelumnya, mereka memandang rendah anak ini karena mengira dia hanyalah sampah yang memeluk pahanya. Jika Tuhan Mutaito, yang mengalahkan Fengzei, adalah sampah, maka mereka, yang lebih rendah dari Fengzei, bahkan lebih buruk dari sampah. Kakahu sungguh luar biasa. Wang Chen dan yang lainnya sangat bersemangat. Mereka sudah tahu bahwa Xiaoping adalah seorang seniman bela diri yang tak terduga, tetapi sebelum mereka melihatnya, mereka tidak yakin seberapa kuat Xiaoping. Ketika mereka melihat kekuatan sejati Xiaoping, mereka semua tercengang seperti orang lain. Mereka semua adalah kultifator pemenuhan rilem, tetapi Xiaoping jauh lebih kuat dari mereka. Dia sepertinya tidak berasal dari dimensi yang sama dengan mereka. Ekspresi Liurulan sangat tenang karena dia telah bersama Xiaoping selama lebih dari sebulan. Dia tahu betul betapa abnormalnya pria ini. Bahkan pada puncaknya, dia bukan tandingan pria ini. Namun, dia menghela nafas dalam hati. Sepertinya ada kesenjangan besar antara iblis-iblis juga. Tidak semua dari mereka sekuat si idiot ini. Ada perbedaan dalam level mereka juga. Dengan baik. Xiaoping melangkah maju dan memandang Fengze dengan merendahkan, begitu saja. Sial? Bajingan sialan, beraninya kememukuliku seperti ini. Fengze meronta dan menatap Xiaoping dengan kebencian seperti binatang yang terluka. Tunggu saja. Menyinggung sekte Guiyuan tidak akan berakhir baik bagimu. Aku akan membunuhmu nanti. Aku akan membunuhmu. Dia meraung dengan gila. Dia dipukuli oleh Xiaoping dengan satu pukulan, dan di depan banyak orang. Ini membuatnya kehilangan seluruh wajahnya, dan dia sangat terhina. Penghinaan seperti itu hanya bisa dihilangkan dengan darah. Saya kira Anda tidak akan melihat hari itu karena Anda harus mati sekarang. Nada suara Xiaoping sangat acu-ta'acu dan tenang, tapi begitu tenang sehingga membuat orang-orang di sekitarnya merasa takut. Terutama Fengze, dia merasa dingin di sekujur tubuhnya, seolah suhunya turun hingga minus 30 derajat. Bahkan uap air di udara pun akan membeku. Dia tahu anak ini tidak bercanda. Dia sangat ingin membunuhnya. Saat ini, dia akhirnya takut. Seluruh tubuhnya gemetar, dan dia berteriak, kakak senior Fan, cepat, datang dan selamatkan aku. Seseorang ingin membunuhku. Dia ingin membunuh adik juniormu. Dia berteriak minta tolong, dan suaranya terdengar sejauh bermil-mil. Ingin meminta bantuan. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu, kata Xiaoping ringan. Fengze berteriak, Tuan Mutaito, apakah kamu gila? Apa identitas Anda dan apa identitas saya? Jika kamu berani membunuhku, kamu pasti akan menjadi musuh sekte Guiyuan. Pada saat itu, bahkan jika kamu meninggalkan benua jiwa darah, tidak akan ada tempat bagimu di seluruh alam semesta. Tidak akan ada tempat bagimu. Pikirkan konsekuensinya dengan hati-hati. Dia mengancam Xiaoping, menggunakan wortel dan tongkat, berharap menakut-nakuti Xiaoping dengan identitas sekte Guiyuan. Menjadi musuh dari sekte Guiyuan, Anda terlalu memikirkan diri sendiri. Percaya atau tidak, meskipun aku membunuhmu, sekte Guiyuan tidak akan berurusan denganku. Anda hanya bisa mati Xia-Sia, dan tidak ada yang akan menitikkan air mata untuk Anda. Xiaoping mencibir. Seluruh tubuh Fengze terasa dingin. Dia tahu bahwa perkataan guru Mutaito bukanlah kata-kata kosong. Meskipun dia adalah murid dari sekte Guiyuan, masalahnya adalah sekte Guiyuan memiliki terlalu banyak murid. Jumlahnya miliaran. Jadi bagaimana jika ada yang meninggal? Jika dia adalah murid seorang bijak, identitasnya akan berbeda. Namun sayangnya, dia hanyalah murid biasa. Dia tidak bisa membuat sekte Guiyuan membuat keributan besar atas kematiannya. Rekan Daois, mohon ampun. Saat ini, sebuah suara datang dari jauh. Segera, seorang pria berjubah putih dengan pedang panjang di punggungnya terbang di udara. Dia memancarkan aura seperti jurang. Orang ini memiliki budidaya alam ilahi. Dia memiliki kekuatan untuk menekan segalanya. Saudara senior Fan Ming, cepat, cepat, cepat. Kemarilah dan bunuh bajingan pemberani ini. Bunuh dia segera. Melihat orang ini muncul dan mendapat dukungan besar, Fengze sangat gembira. Dia segera menjadi sombong dan meraung, baru saja, dia benar-benar berani mengancam saya. Dia sombong. Dia mengira tidak ada seorang pun di sekte Guiyuan. Jika aku tidak membunuhnya, sekte Guiyuanku akan kehilangan muka. Dia setenang gunung tai. Dengan dukungan seorang kultifator alam ilahi, dia tidak takut pada apapun. Mati. Xia Ping bahkan tidak melihat. Dia mengarahkan jarinya dan mengarahkan kedahi Fengze. Sial? Nak, apa yang kamu coba lakukan? Cepat berhenti. Kamu berani membunuh murid sekte Guiyuanku. Tria berjubah putih melihat tindakan Xia Ping dan ekspresinya berubah. Tapi dia terlalu jauh dari Xia Ping. Bahkan jika dia memiliki budidaya alam ilahi, dia tidak dapat menghentikannya tepat waktu. Anda. Fengze tercengang. Dia tidak menyangka kakak laki-lakinya dari sekte Guiyuan akan muncul. Ada seorang kultifator alam ilahi di sini untuk menekan semua orang. Namun anak ini masih berani bergerak. Dengan bunyi gedebuk, energi itu langsung menembus dahinya. Poci. Detik berikutnya, darah berceceran di mana-mana. Sebuah lubang berdarah muncul di dahinya. Darah menetes ke bawah. Matanya terbuka lebar, tapi kedalaman pupilnya dengan cepat kehilangan semangatnya. 1154 Ini? Ini. Tidak mungkin. Fengze sudah mati. Dibunuh oleh Master Mutaito dengan jari. Terlalu sombong. Terlalu sombong. Dia bahkan berani membunuh murid sekte Guiyuan. Apakah dia gila? Dan itu terjadi di depan seorang kultifator alam ilahi. Dia mencari kematiannya sendiri. Gila? Orang ini gila. Dia tidak ingin hidup lagi. Semua orang tercengang. Tidak peduli seberapa kaya imajinasi mereka. Mereka sama sekali tidak menyangka hal konyol seperti itu akan terjadi. Seorang murid sekte Guiyuan yang bermartabat meninggal di tempat. Selain itu, di depan seorang kultifator alam ilahi. Di depan banyak murid sekte Guiyuan. Kepalanya tertusuk jari. Memadamkan nyawa Fengze. Iya Tuhan. Chang Xuan dan yang lainnya juga benar-benar terpana. Mereka semua merasa bahwa Xiaoping benar-benar berantakan. Melanggar hukum. Tidak bermoral. Dia bahkan berani membunuh murid sekte Guiyuan. Itu terlalu berlebihan. Bahkan jika ada kesempatan seperti itu, mereka tidak akan berani melakukannya. Lagipula, membunuh murid sekte Guiyuan di depan masalah seperti itu bukanlah masalah sepele. Itu pasti akan menyebabkan keributan besar. Yang paling penting, ada seorang kultifator tingkat dewa yang mendukung Fengze. Siapa yang berani membunuh seorang kultifator tingkat dewa tepat di depannya? Bukankah itu merupakan tamparan bagi wajah kultifator tingkat dewa? Jika seorang kultifator alam ilahi marah, anak ini pasti akan mati tanpa tempat pemakaman. Bagaimana mungkin seorang kultifator alam pemenuhan bisa menandingi seorang kultifator alam ilahi, dia akan terbunuh dalam sekejap. Suara mendesing. Pada saat ini, pria berjubah putih Fan Ming juga bergegas dari jauh, dia melayang turun dari langit, melihat Fengze telah terbunuh, wajahnya sangat jelek, seperti arang. Tuan Mutaito. Fan Ming menatap Xiaoping dengan tatapan membunuh, bukankah aku sudah bilang padamu untuk berhenti. Kamu sebenarnya berani langsung membunuh kakak muda Fengze di depanku, beraninya kamu. Tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan, dia merasa telah kehilangan seluruh wajahnya. Dia dengan jelas menyuruh anak ini untuk tidak menyakiti kakak mudanya, tapi perkataannya diabaikan, ini membuatnya merasa sangat malu, sekarang dia diliputi amarah. Kamu ingin aku berhenti? Aku harus berhenti. Kamu pikir kamu siapa? Jika saya ingin membunuh seseorang, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Xiaoping mencibir, berdiri dengan tangan di belakang punggung. Dia sama sekali tidak menganggap serius Fan Ming. Bahkan jika anak ini adalah seorang kultifator alam transcendent dengan kekuatan yang luar biasa, dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada Fan Ming. Jika mereka ingin mengambil tindakan terhadapnya, datanglah dan bertarunglah sampai mati. Siapa yang takut pada siapa? Apa? Fan Ming sangat marah hingga paru-parunya akan meledak. Penggarap keliling ini bahkan lebih sombong dari dia, seorang murid dari sekte Guiyuan. Dia sangat merendahkan. Melihat sikap kedua belah pihak, tidak mungkin untuk mengatakan siapa murid sekte besar dan siapa penggarap keliling. Bagus, sangat bagus. Jika itu masalahnya, maka kamu dapat membayar dengan nyawamu untuk saudara muda Fengze. Fan Ming sangat marah hingga dia mulai tertawa. Ini sudah berakhir. Ekspresi Chang Suan dan yang lainnya berubah drastis. Mereka benar-benar telah membuat marah seorang kultifator tingkat dewa. Ini hanyalah sebuah bencana yang akan segera terjadi. Ini bahkan lebih mengerikan daripada menyinggung Fengze. Jika mereka membuat marah seorang kultifator tingkat dewa, mereka tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika mereka menginginkannya. Mereka pasti akan mati. Baiklah, saudara muda Fan Ming, hentikan. Tiba-tiba, sesosok tubuh muncul di depan Fan Ming, mencegahnya bergerak. Kakak senior Chen Wei. Semua orang sangat gembira. Ketika mereka melihat pria berjubah abu-abu muncul, mereka merasa lega. Pria ini adalah pemimpin yang mengumpulkan mereka, Chen Wei. Meskipun dia juga seorang murid dari sekte Guiyuan, tidak ada keraguan bahwa dia memiliki prestise yang tinggi. Banyak orang mempercayainya dan dia adil dalam melakukan sesuatu. Dia tidak memiliki sikap arogan dan memperlakukan orang seperti angin musim semi. Dia berbeda dari yang lain. Xia Ping mengangkat alisnya. Dia sudah bersiap untuk bergerak, tapi sekarang sepertinya ada yang tidak beres. Dia tidak bergerak dan berdiri diam di samping, mengamati situasi yang terjadi. Kakak senior Chen, dia membunuh kakak muda Fengze dan menghina sekte Guiyuan. Apakah kamu mencoba menghentikanku? Fan Ming sangat marah. Chen Wei berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Saudara muda Fan Ming, saya baru saja melihat apa yang terjadi. Ini adalah kesalahan saudara muda Fengze. Apa yang dia lakukan terlalu berlebihan dan dia pantas mendapatkannya. Sekarang, dia pantas dibunuh. Dia tidak bisa menyalahkan orang lain. Hanya bisa dikatakan bahwa ini adalah takdir dan kesialannya. Jika kamu masih ingin bergerak dan menghancurkan persatuan di sini, maka aku akan melawanmu di sini. Dia jelas ingin melindungi Xia Ping dan bertanggung jawab penuh atas masalah ini. Dia benar-benar melepaskan anak ini. Anak ini membunuh seorang murid dari sekte Guiyuan. Bagaimana dia bisa membiarkan dia pergi dan membela dia? Ini terlalu berlebihan. Seperti yang diharapkan dari kakak senior Chen, yang dijuluki Ibu Suci Chen. Dia terlalu berpikiran luas dan benar. Tetapi orang baik yang terlalu busuk tidak akan berumur panjang di alam semesta. Siapa peduli, senang rasanya memiliki orang sebaik itu. Setidaknya kita tidak perlu khawatir bekerja dengannya. Benar, kita hanya bisa merasa nyaman bekerja dengan orang seperti itu. Semua orang berdiskusi dan sangat terkejut. Mereka merasa bahwa guru Mutaito ini tidak boleh ada hubungannya dengan Chen Wei. Mengapa dia menghentikan Fan Ming? Mereka semua merasa ini luar biasa. Namun, Chang Suan dan yang lainnya sangat berterima kasih. Dengan munculnya orang seperti itu, itu seperti menyelamatkan nyawa mereka. Baiklah, kakak senior Chen, karena kamu bilang begitu, maka aku akan membiarkan dia pergi sekarang. Saya harap dia tidak akan jatuh ke tangan saya di masa depan. Wajah Fan Ming muram. Dia dengan dingin mendengus dan menatap Siaping dalam-dalam, lalu berbalik dan pergi. Dia juga tahu bahwa dengan Chen Wei di sini, dia tidak bisa melakukan apapun pada Siaping. Saya minta maaf, saudaramu Taito. Sekte Guiyuan saya benar-benar menghasilkan sampah seperti itu dan hampir menyakiti Anda. Ini adalah kesalahan Sekte Guiyuan saya. Mohon izinkan saya meminta maaf atas nama Sekte Guiyuan. Chen Wei membungkuk ke arah Siaping. Semua orang terkejut. Mereka belum pernah melihat hal seperti itu. Seorang penggarap alam Transcendent sebenarnya tunduk pada seorang penggarap alam pemenuhan. Ini terlalu konyol. Namun, Siaping sepertinya bisa menanggungnya. Dia melambaikan tangannya dan berkata, tidak apa-apa. Berhati-hatilah di masa depan. Sampah seperti itu akan mati di tanganku. Apa? Orang-orang di sekitarnya memasang ekspresi aneh. Mereka merasa anak ini terlalu sombong. Chen Wei membela dia dan ingin berdamai dengannya, tetapi dia mengucapkan kata-kata seperti itu. Dia mengejek Sekte Guiyuan karena menghasilkan sampah. Rasanya seperti menamparkan wajah Chen Wei. Namun, Chen Wei sepertinya tidak mengerti arti kata-kata Siaping. Dia masih tersenyum dan berkata, Bagus jika Saudara Mutaito tidak marah. Saya harap Anda tidak memiliki kesan buruk terhadap Sekte Guiyuan kami karena ini dan meninggalkan tempat ini. Saya merasa merupakan kehormatan bagi kami untuk mengajak Saudara Mutaito bergabung dalam operasi ini. Dia ingin membujuk Siaping untuk tetap tinggal dan tidak meninggalkan operasi ini karena ini. 1155 Saya yakin Saudara Wu bukan satu-satunya yang penasaran dengan hal ini. Semua orang juga penasaran. Chen Wei tersenyum dan memandang orang-orang di sekitarnya. Tadinya aku akan memberitahu kalian nanti, tapi karena kalian bertanya, aku akan memberitahu kalian sekarang. Dia mengeluarkan botol kaca transparan yang sepertinya mengandung kabut merah. Dia melanjutkan, botol ini berisi kabut beracun yang disebut kabut merah. Saya yakin semua orang tahu betapa kuatnya kabut beracun ini. Begitu makhluk hidup menghirup sedikit kabut merah, mereka akan pingsan selama tiga hari tiga malam. Mereka tidak akan bangun apapun yang terjadi. Jika aku menggunakan kabut beracun ini besok, aku akan mampu melumpuhkan sebagian besar penduduk asli. Saat itu, mudah bagi kita untuk membunuh penduduk asli itu. Dia mengungkapkan rencananya. Apa? Semua orang sangat gembira. Mereka juga pernah mendengar tentang kabut beracun seperti kabut merah sebelumnya. Legenda mengatakan bahwa itu berasal dari planet yang sangat beracun dan sangat berharga. Bahkan seorang penggarap Golden Elixir Rilem tidak akan mampu menahan baunya. Namun, itu terlalu langka dan tak ternilai harganya. Seniman bela diri biasa tidak akan dapat menemukannya meskipun mereka menginginkannya. Itu bukanlah barang tingkat tinggi yang bisa dibeli dengan uang. Liu Rulan diam-diam terkejut. Iblis luar angkasa ini memang menakutkan. Mereka sebenarnya memiliki barang yang menakutkan. Dia merasa kekuatan iblis luar angkasa tidak dapat diduga. Jika kamu memiliki red mist, bukankah kamu dapat membunuh semua penduduk asli di sana? Mengapa Anda membutuhkan bantuan kami? Siaping mengangkat alisnya. Tentu saja ada alasannya, kata Chen Wei. Meskipun aku membawa red mist, masalahnya adalah jumlahnya terlalu sedikit. Itu tidak bisa menutupi seluruh tambang. Bahkan jika aku menggunakannya, aku yakin beberapa penduduk asli akan selamat. Bahkan jika hanya ada beberapa dari mereka yang tersisa, akan sulit bagi kita untuk membunuh mereka semua hanya dengan kekuatan ini. Kita bahkan mungkin menderita banyak korban ketika mereka melawan sebelum mereka mati. Untuk mencegah hal itu terjadi, kami ingin mengundang Anda semua ke sini untuk membantu kami merencanakan sesuatu yang besar. Tentu saja, aku juga sudah banyak berkorban, jadi aku harus mengambil bagian terbesar dari hasil jarahan itu. Dia menjelaskan alasannya secara rincin. Begitu, aku tidak menyangka kakak Chen punya alasan seperti itu. Kalau kita punya kabut merah, kita pasti menang. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Adapun kakak Chen yang memimpin, itu wajar saja. Tanpa kabut merah kakak Chen, bagaimana kita bisa menyingkirkan penduduk asli itu tanpa cedera dan mendapatkan batu jiwa? Meski rencananya belum dimulai, saya sudah melihat tanda-tanda keberhasilannya. Terima kasih, kakak Chen, karena telah memberi kami kesempatan untuk mendapatkan batu jiwa. Kami sangat berterima kasih. Semua orang meneteskan air mata dan penuh percaya diri. Mereka merasa rencana mereka pada dasarnya berhasil. Musuh berada dalam terang saat mereka berada dalam kegelapan, dan mereka bahkan memiliki senjata pembunuh yang hebat. Bagaimana mungkin tidak berhasil? Chang Suan dan yang lainnya sangat bersemangat. Awalnya, tingkat keberhasilan misi mereka sangat rendah dan sangat sulit. Namun, dengan bantuan Chen Wei, semuanya semudah membalikkan tangan. Saudara Wu, apakah kamu memiliki pertanyaan lain? Chen Wei memandang Xia Ping. Yang lain juga memandang Xia Ping dengan ekspresi tidak ramah. Jika Xia Ping terus melakukan rewel, maka dia hanya akan mencari masalah. Kalau begitu, dia tidak bisa menyalahkan mereka karena bersikap tidak sopan. Xia Ping menggelengkan kepalanya. Tidak. Dia tidak melanjutkan berbicara. Meski dia agak bingung, dia tidak mengatakan apapun. Baiklah, sekarang sudah larut. Sudah hampir waktunya makan malam. Saat aku keluar tadi, kebetulan aku berburu cukup banyak binatang buas. Menurutku semua orang seharusnya bisa makan sampai kenyang. Chen Wei melambaikan tangannya dan segera mengeluarkan mayat lima binatang buas dari cincin spasialnya. Satu jam kemudian, mereka memindahkan tempat perkemahan mereka ke tempat lain dan mendirikan tenda. Semua orang memasuki tenda yang sama dan sejumlah besar daging binatang buas yang dimasak di bawah keluar. Banyak orang menyantap makanan lezat itu dengan penuh semangat. Saudara Wu, terima kasih telah membantuku sekarang. Jika bukan karena kamu, aku pasti sudah mati sekarang. Chang Xuan memandang Xia Ping dengan penuh rasa terima kasih. Sama-sama, karena akulah kamu baru saja menghadapi situasi seperti ini. Xia Ping melambaikan tangannya. Chang Xuan menghela nafas. Untungnya, kakak senior Chen muncul. Kalau tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Itu benar. Tanpa Chen Wei, siapa yang tahu betapa buruknya situasi ini? Feng Zhe dan Fan Ming sama-sama orang yang tercelah. Saya tidak menyangka Chen Wei berpikiran luas. Kita semua adalah murid dari sekte Guiyuan, tapi mengapa ada perbedaan besar di antara kita? Seperti kata pepatah, naga melahirkan sembilan anak laki-laki. Masing-masing berbeda. Singkatnya, kita beruntung bisa bertemu dengan kakak senior Chen Wei. Jangan dibicarakan. Ayo cepat makan. Daging binatang buas jenis ini sangat langka. Mengandung energi darah murni. Sangat bermanfaat untuk budidaya kita. Wang Chen dan yang lainnya menyeruput daging binatang buas itu. Mereka berencana untuk makan sampai kenyang agar memiliki kekuatan fisik yang cukup untuk menghadapi pertempuran besok. Hah. Xia Ping juga berencana untuk makan. Namun tiba-tiba, garis keturunannya berdenyut. Dia sepertinya merasakan ada yang tidak beres dengan daging binatang buas itu. Dia langsung ragu-ragu. Xia Ping, hati-hati. Aura di sini agak aneh. Suara Corin tiba-tiba keluar. Nada suaranya sangat serius. Apa maksudmu? Xia Ping mengangkat alisnya. Kata Corin. Baru saja, saya menggunakan sistem eksplorasi untuk mendeteksi komposisi udara di sekitarnya. Saya menemukan bahwa udara di tempat ini dipenuhi dengan keharuman bunga embun mimpi. Memang ada sedikit aroma yang samar-samar terlihat. Jadi, tidak ada yang salah dengan itu. Xia Ping melihat sekeliling dari sudut matanya. Ia menemukan ada beberapa pot bunga ungu yang diletakkan di sudut tenda. Mereka terlihat sangat cantik. Orang-orang dari sekte Guiyuan telah memindahkan mereka ke sini untuk mendekorasi tenda. Kalau hanya bunga embun mimpi, memang tidak ada salahnya karena bunga ini tidak mempunyai manfaat apapun bagi tubuh manusia. Soalnya bunga ini punya ciri khas. Kalau menyatu dengan rumput swift, itu bisa melebur menjadi gas beracun yang tidak berwarna dan tidak berbau. Kata Corin dengan sungguh-sungguh. Gas beracun ini sangat menakutkan. Jika seorang ahli bela diri menciumnya, mereka akan berada dalam masa kelemahan selama sehari. Kekuatan sihir mereka akan hilang sama sekali, dan mereka akan menjadi lebih rapuh daripada orang biasa. Ini adalah racun yang relatif tabu di alam semesta. Apa? Xia Ping mengangkat alisnya. Maksudmu, orang-orang dari sekte Guiyuan meracuni kita? Tidak ada keraguan. Corin berkata dengan pasti, makanan ini pasti mengandung rumput swift. Bisa juga digunakan sebagai bumbu dan ramuan makanan. Ini adalah metode seorang pembunuh. Di alam semesta, ada organisasi pembunuh yang luar biasa dan terkenal. Mereka menggunakan metode ini untuk membunuh entah berapa banyak ahli. 1.156 Tetapi orang-orang di sekitar kita sepertinya tidak bereaksi apapun. Xia Ping melihat sekeliling, orang-orang di sekitarnya makan dengan gembira, dan sepertinya tidak ada tanda-tanda keracunan. Racun ini tidak langsung berpengaruh. Masa inkubasinya setengah hari, perlahan-lahan akan menyebar ke seluruh tubuh, dan tidak akan ada kelainan selama periode ini. Akan terlambat jika sudah berlaku sepenuhnya. Kata Korin Setengah hari, mata Xia Ping menunjukkan sedikit rasa dingin. Dengan kata lain, Sekte Guiyuan telah lama merencanakan ini. Mereka tidak ingin berbagi batu jiwa ditambang dengan kami. Setelah menggunakan kami untuk membunuh kelompok penduduk asli benua jiwa darah, mereka ingin menggunakan metode ini untuk bunuh kami semua. Apakah mereka mencoba melakukan kejahatan? Mereka mempunyai nafsu makan yang besar. Dia memahami rencana Sekte Guiyuan dan yang lainnya. Mereka memang kejam. Tentu saja nafsu makan mereka besar. Korin mencibir. Batu jiwa juga merupakan biji yang sangat berharga di alam semesta. Dapat meningkatkan energi jiwa. Entah berapa banyak pejuang yang ingin mendapatkannya. Batu tersebut dapat dijual dengan harga setinggi langit di alam semesta. Bisa dikatakan jika kita mendapatkan batu jiwa milikku ini, itu setara dengan menjadi kaya dalam semalam. Pikirkan baik-baik. Jika itu kamu, apakah kamu akan sebodoh itu menyerahkan tambang ini kepada orang lain? Ini tidak mungkin. Bagaimana berbagi dengan orang lain bisa lebih baik daripada memonopolinya? Saya pikir Anda harus mengungkap konspirasi Sekte Guiyuan sekarang. Kita tidak boleh membiarkan mereka berhasil. Itu memberikan sarannya kepada Xia Ping. Tidak perlu terburu-buru. Xia Ping tersenyum. Mereka ingin berbuat jahat. Mengapa kita tidak melakukan yang sebaliknya? Saya sebenarnya sangat tertarik untuk memonopolinya. Apa? Apa yang ingin kamu lakukan? Korin hanya bisa menggigil. Ia tidak tahu mengapa orang ini terasa lebih buruk dan lebih jahat daripada sekelompok orang dari Sekte Guiyuan. Belalang sembah mengintai jangkrik, tidak menyadari Oriole di belakang. Mari kita lihat siapa yang akan tertawa terakhir. Xia Ping mengepalkan tangannya. Sekte Guiyuan ingin menggunakannya, tetapi dia juga ingin menggunakan Sekte Guiyuan untuk membantu menyingkirkan kelompok penduduk asli benua jiwa darah. Lagi pula, jika dia ingin mendapatkan batu jiwa ditambang batu jiwa, dia harus berurusan dengan kelompok penduduk asli terlebih dahulu. Ada para penggarap alam kekuatan ilahi di antara mereka. Tentu saja, beberapa kultifator tingkat kemampuan ilahi tidaklah banyak. Yang mereka takuti adalah mereka akan menelpon teman-temannya. Jika mereka benar-benar membuat khawatir istana jiwa, mereka mungkin akan menghadapi masalah besar. Saat itu, mereka pasti akan dikepung. Jika orang-orang dari Sekte Guiyuan membantu, mereka akan mampu menyingkirkan kelompok orang ini dalam sekejap mata. Mereka tidak memberikan kesempatan kepada penduduk asli untuk meminta bantuan. Adapun kehidupan dan kematian murid Sekte Lima Elemen dan Sekte Lingyun, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Tadi, saat dia dalam masalah, sekelompok orang ini ingin memukulnya saat dia terjatuh. Jadi, dia tidak punya alasan untuk mengingatkan mereka. Tentu saja, Chang Suan dan yang lainnya tidak buruk. Dengan kekuatannya saat ini, tidak akan sulit baginya untuk menyelamatkan nyawa mereka. Untuk saat ini, dia akan berpura-pura tidak tahu apapun untuk menghindari peringatan musuh. Saudara Wu. Tiba-tiba, Chen Wei muncul di depan Xia Ping. Wajahnya sehangat angin musim semi. Lihatlah ekspresi kesusahanmu. Apakah kamu tidak puas dengan makanan yang aku siapkan? Kenapa kamu tidak makan? Sial, orang ini benar-benar datang. Benar-benar orang yang tercela dan berbahaya. Dia harus berada di sini untuk mengawasi orang-orang yang tidak makan makanan di sini agar tidak ada ikan yang lolos dari jaring. Dia ingin memastikan tidak ada yang salah. Corin langsung berteriak. Xia Ping, kamu tidak boleh makan makanan di sini. Kalau tidak, kamu pasti akan diracuni. Pada saat itu, akan sangat sulit untuk menghilangkan racunnya. Kamu hanya bisa berselisih dengan orang ini di tempat ini. Corin segera mengingatkan. Xia Ping sedikit tersenyum. Tidak, bagaimana mungkin aku tidak puas dengan makanan seperti ini? Aku hanya memikirkan sesuatu, itu saja. Setelah mengatakan itu, dia mengambil sepotong daging dan memakannya. Ini sudah berakhir. Corin sangat cemas. Dia sangat cemas. Dia telah dengan jelas mengatakan kepada orang ini bahwa itu benar-benar mustahil. Mengapa dia dengan bodohnya masih masuk ke dalam perangkap fatal ini? Bukankah dia bodoh? Jadi begitu. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggumu. Kakak Wu, kamu bisa makan perlahan. Melihat Xia Ping makan, senyum Chen Wei menjadi lebih cemerlang. Jelas dia sangat puas. Kemudian, dia pergi menyapa semua orang di meja dan mengundang semua orang untuk makan. Tampaknya setelah melihat semua orang memakan daging binatang buas itu, dia akhirnya merasa lega dan pergi. Tentu saja sikap antusiasnya ini terlihat ramah dan suka berteman di mata orang lain. Itu bukan karena dia punya motif tersembunyi. Semua orang sangat senang. Xia Ping, apakah kamu bodoh? Bukankah aku baru saja memberitahumu bahwa daging binatang buas semacam ini tidak bisa dimakan? Sekali anda memakannya, mustahil untuk mendetoksifikasi racunnya. Kata Corin, anda harus memanfaatkan fakta bahwa racunnya tidak menyebar dan cepat hilang. Tidak apa-apa. Racun jenis ini tidak berarti apa-apa bagiku. Aku memiliki tubuh yang kebal terhadap racun. Xia Ping berkata dengan acuh tak acuh. Setelah menelan daging binatang buas itu ke dalam perutnya, suaranya baru saja jatuh ketika nyala api merah muncul di perutnya. Nyala api yang mengamuk membakar dan semuanya berubah menjadi kumpulan energi, menyatu ke dalam anggota tubuh dan tulangnya. Kotoran yang tidak diinginkan itu melewati pori-porinya yang tak terhitung jumlahnya dan berubah menjadi gas, yang dilepaskan tanpa bekas. Racun apapun yang ingin masuk ke tubuh Xia Ping akan dibakar dengan bersih dan tidak akan membahayakan dirinya sama sekali. Apalagi setelah membangkitkan perut Infernal Golden Crow, ketahanannya terhadap racun menjadi semakin kuat. Namun, ini hanya dapat melawan sebagian besar racun. Ia masih tidak dapat menahan beberapa racun khusus yang lebih menakutkan. Ketika dia membangunkan ginjal Infernal Golden Crow, dia akan mampu mendetoksifikasi semua racun di dunia. Kebal terhadap racun. Sudut mulut Korin bergerak-gerak. Dia terkejut. Dia tidak menyangka Xia Ping memiliki fisik seperti itu. Pantas saja dia berani memakannya. Ternyata dia tidak takut dengan racun tersebut. Namun, memiliki perawakan seperti itu merupakan keuntungan besar di alam semesta. Bagaimanapun, ada banyak sekali racun di kedalaman alam semesta. Jika tidak hati-hati, mereka akan diracuni dan mati tanpa mengetahui caranya. Setiap tahun, banyak seniman bela diri yang kuat secara tidak sengaja diracuni oleh racun khusus dan meninggal dengan cara yang kejam begitu saja. Saya sangat menantikan trik seperti apa yang akan mereka mainkan besok. Xia Ping menyipitkan matanya dan menatap Chen Wei dan yang lainnya yang sudah meninggalkan tenda. Pada saat ini, Chen Wei dan yang lainnya dengan cepat meninggalkan tenda tempat semua orang berkumpul dan sampai ke gua tersembunyi beberapa mil jauhnya. Ini adalah tempat sementara di mana banyak murid sekte Gui Yuan berkumpul. Baru saja, kultifator alam kekuatan suci Fan Ming juga ada di sini. Chen Wei, apa maksudmu tadi? Melihat Chen Wei, Fan Ming langsung mempersulit keadaan. Wanita jalan wu wu di itu sangat sombong. Dia membunuh kakak muda Feng Z di depan banyak orang, tapi kamu bahkan tidak berani kentut. Apakah kamu bahkan anggota dari sekte Gui Yuan kami? Jangan bilang kamu punya hubungan mencurigakan dengan wu wu di itu. 1157 Saudara muda Fan, jangan khawatir. Apa kamu tidak tahu orang seperti apa aku ini? Bagaimana saya bisa membiarkan seseorang yang menyinggung sekte Gui Yuan saya hidup? Apakah kamu tidak meremehkanku? Chen Wei tersenyum pada Fan Ming. Matanya seperti ular berbisa, membuat seseorang merinding. Apa yang telah terjadi? Chen Wei, apakah kamu melakukan sesuatu pada anak itu? Fan Ming kaget. Dia bisa merasakan dinginnya mata Chen Wei yang membuat bulu kuduknya berdiri. Dia tidak tahu berapa kali dia melihat Chen Wei menunjukkan tatapan seperti itu, tapi setiap kali itu berarti sungai darah. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan mati karena tipuannya? Chen Wei menyipitkan matanya. Saya tidak melakukan apapun, tapi dia tidak jauh dari kematian. Mungkinkah anak itu diracuni? Fan Ming segera memahami kata-kata Chen Wei. Dia adalah bagian dari rencana ini dan tahu apa yang akan dilakukan Chen Wei selanjutnya. Itu benar. Chen Wei mengangguk. Aku melihatnya memakan makanan yang kuberikan padanya dengan mataku sendiri. Dia sekarang keracunan. Aku rasa dia akan menjadi mayat saat ini besok. Tentu saja, bukan hanya Tuan Mutaito. Bahkan orang-orang di sekitarnya pun akan mati kali ini. Nada suara Chen Wei sangat tenang. Seolah-olah dia tidak membunuh orang, tapi menginjak beberapa semut. Itu hebat. Fan Ming sangat gembira. Senyuman bangga muncul di wajahnya. Besok, aku akan bisa melihat anak ini memohon belas kasihan di tanah. Mari kita lihat apakah dia masih bisa menjadi sombong. Tapi aku masih belum senang. Dia hanya seorang kultifator pengembara. Dia sampah. Kenapa repot-repot menghadapinya? Tidak bisakah kamu membunuhnya dengan pukulan? Dia masih merasa sedikit tidak bahagia. Bodoh. Chen Wei mendengus. Kamu impulsif dan tidak punya otak. Itu sebabnya kamu menderita begitu banyak kerugian. Sebagai seorang kultifator pengembara, kamu masih berani datang ke daratan jiwa darah sendirian. Menurutmu apakah mungkin kamu tidak memiliki keterampilan apapun? Bahkan ketika menghadapi kita, para kultifator alam Transcendent, anak ini tidak takut sama sekali. Saya yakin dia pasti punya cara untuk melawan kita. Nada suara Chen Wei sangat tegas. Bahkan jika dia kuat, apa yang bisa dia lakukan? Selain itu, jika anak ini memiliki sesuatu, bukan. Fan Ming masih sedikit tidak yakin. Mungkin, mungkin juga tidak. Ini adalah ketidakpastian. Kilatan dingin muncul di mata Chen Wei. Saya tidak peduli kepercayaan seperti apa yang dimiliki anak ini. Bagaimanapun, saya hanya menginginkan satu hal untuk rencana ini. Tidak ada yang salah. Saya, Chen Wei, tidak akan pernah melakukan sesuatu yang saya tidak yakini. Saya juga tidak akan mengandalkan keberuntungan. Jika saya bisa membunuh musuh, saya tidak akan melakukan hal bodoh yang mungkin menimbulkan masalah yang tidak perlu. Oleh karena itu, untuk sementara aku akan menoleransi dia. Saat dia benar-benar keracunan dan tidak mampu melawan, dia akan menjadi semut di telapak tanganku. Hidup atau matinya terserah padaku. Fan Ming, aku harus memperingatkanmu. Sampai akhir besok, kamu tidak boleh melakukan tindakan apapun. Jika tidak, bahkan jika kamu adalah murid dari sekte Guiyuan, aku akan mengirimmu ke neraka. Dia memperingatkan Fan Ming dengan keras, niat membunuh menyebar ke segala arah. Dia tidak menyembunyikannya sama sekali. Iya. Fan Ming menggigil, merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Meskipun dia dan Chen Wei adalah sesama murid sekte yang sama, dia tetap takut pada Chen Wei dari lubuk hatinya. Jika Chen Wei benar-benar ingin membunuhnya, itu akan sangat mudah. Fan Ming segera menundukkan kepalanya, tidak berani melawan Chen Wei. Baiklah, kalau begitu kita tunggu saja besok. Chen Wei mengangguk, puas. Malam berlalu dengan lancar. Keesokan harinya, siap ing dan yang lainnya bangun dan berangkat ke tambang batu jiwa. Tidak lama kemudian, mereka akhirnya sampai di pinggiran tambang batu jiwa. Dari jauh, mereka langsung menyadari ada banyak tentara yang ditempatkan di sekitar tambang batu jiwa. Mereka dikemas secara padat dan didistribusikan di setiap sudut tambang. Samar-samar, mereka bisa merasakan aura para penggarap alam ilahi yang datang dari kedalaman tambang. Mereka bersembunyi di kegelapan, seolah-olah ada seekor binatang mengerikan yang berhibernasi di kegelapan, menunggu musuh datang mengetuk sebelum memberikan mereka pukulan fatal. Benar, ini adalah batu jiwa milikku. Aku dapat dengan jelas merasakan aura padat dari batu jiwa tersebut. Pengamanannya memang ketat. Kalau hanya kita, saya khawatir kita tidak akan bisa membobol tambang. Ada juga para penggarap alam ilahi di sini. Jika kita memaksa masuk, kita pasti akan menderita banyak korban. Itu benar. Bagaimanapun, para penggarap alam ilahi asli ini terlalu menakutkan. Mereka mahir dalam seni rahasia pikiran. Begitu mereka menggunakannya, kita mungkin terbunuh tanpa jejak. Semua orang berdiskusi satu sama lain, merendahkan suara dan bernapas. Wajah mereka dipenuhi kegembiraan karena batu jiwa milikku berada tepat di depan mereka. Misinya sudah dekat. Siapa yang tidak bersemangat? Siaping tanpa ekspresi. Dia tetap berada di tengah kerumunan dan tidak mengatakan apa-apa, tidak menonjolkan diri. Setiap orang. Pada saat ini, Chen Wei berdiri dan berkata, rencananya akan segera dimulai. Saya akan pergi dan melepaskan kabut merah sekarang. Setelah saya melumpuhkan semua penduduk asli, kalian dapat menyerang dan membunuh semua penduduk asli yang diracuni. Kakak senior Chen, bukankah ini terlalu berisiko? Seorang murid sekte Gu Yuan segera melompat keluar dan berkata, kaulah yang menyarankan rencana ini, tapi kau juga orang yang akan melakukan hal yang paling berbahaya. Jika penduduk asli mengetahui jejakmu, aku khawatir kau akan dikepung dan diserang oleh banyak dari mereka. Ketika itu terjadi, kamu pasti akan menderita luka parah. Kamu bahkan mungkin mati. Xia Ping tahu bahwa murid sekte Gu Yuan ini hanyalah aktor pendukung. Dia mencoba yang terbaik untuk membuat Chen Wei terlihat tinggi dan perkasa. Huh, kamu tidak bisa mengatakan itu. Jika bukan aku yang masuk neraka, siapa lagi? Chen Wei memasang ekspresi lurus. Sayalah yang mengusulkan rencana ini, jadi sayalah yang harus menghadapi bahaya terbesar. Kalau tidak, saya tidak cocok menjadi pemimpin operasi ini. Bagaimanapun, saya tidak akan mengatakan hal yang tidak perlu. Mari kita mulai rencananya. Kalian datang ke sini secepatnya sudah merupakan bantuan terbesar bagiku, Chen Wei. Mendengar kata-kata ini, semua orang meneteskan air mata. Chen Wei ini memang orang yang saleh. Biasanya, ketika seorang pemimpin berada dalam bahaya, bawahannya akan mendahului dan pemimpin akan berada di belakang. Namun, Chen Wei pergi duluan dan membiarkan bawahannya berada di belakang. Jika ini bukan kebenaran, lalu apa? Sekarang, mereka tidak lagi ragu. Yang mereka rasakan hanyalah rasa terima kasih terhadap Chen Wei. Dia berbakat. Xia Ping diam-diam juga terkesan. Jika mereka tidak bertemu dengannya, kelompok orang ini mungkin tidak akan tahu bagaimana mereka mati, dipermainkan oleh orang lain. Suara mendesing. Begitu dia selesai berbicara, Chen Wei segera bergerak. Dia diam-diam menghilang dari tempatnya dan memasuki batu jiwa milikku. Boom gelombang-gelombang. Tidak lama kemudian, Xia Ping dan yang lainnya mendengar ledakan mengejutkan datang dari kedalaman tambang batu jiwa. Setelah itu, sejumlah besar kabut merah menyebar dari kedalaman tambang batu jiwa. Hanya dalam beberapa saat, kabut merah telah memenuhi seluruh area. Setelah itu, mereka mendengar suara perkelahian, suara tubuh terjatuh ke tanah, suara benturan pedang, dan ratapan orang sekarat. 1158. Swosh, swosh, swosh. Chang Suan dan yang lainnya segera pindah. Semuanya lincah seperti monyet. Tanpa suara, mereka langsung memasuki batu jiwa milikku, ingin menghabisi penduduk asli yang tidak sadarkan diri di tanah. Pada saat ini, kabut merah menghilang dengan cepat, memperlihatkan tampilan aslinya. Eh, itu aneh. Di mana penduduk asli itu? Kemana mereka pergi? Namun, ketika Chang Suan dan yang lainnya masuk, mereka menemukan fenomena aneh. Tidak ada sosok yang tidak sadarkan diri di tanah. Seolah-olah itu adalah kota hantu. Mereka secara naluriah merasa ada sesuatu yang salah. Pemandangan di depan mereka di luar dugaan mereka. Iya, mereka seharusnya tidak bisa bergerak setelah terkena kabut merah. Di mana penduduk asli itu? Mungkinkah mereka dibunuh oleh kakak senior Chen Wei? Tidak. Meskipun mereka dibunuh, mayat mereka seharusnya ditinggalkan. Sungguh aneh. Tadi kami melihat dengan jelas banyak penjaga penduduk asli, tapi sekarang mereka semua menghilang. Semua orang berdiskusi dan melihat sekeliling dengan hati-hati. Mereka merasa situasinya berbeda dari yang mereka bayangkan. Semuanya dalam keadaan siaga tinggi. Pada saat ini, terdengar suara yang menusuk udara di sekitarnya, serta langkah kaki yang teratur. Detik berikutnya, sosok muncul di sekitarnya, langsung mengelilingi Chang Suan dan yang lainnya. Orang-orang di sekitar mereka adalah penduduk asli yang baru saja mereka lihat. Bagaimana ini mungkin? Mengapa penduduk asli ini tidak terluka? Chang Suan dan yang lainnya terkejut. Mereka tidak dapat mempercayai mata mereka. Ini benar-benar tidak dapat dipercaya. Di bawah kabut merah, bahkan para penggarap alam ramuan emas pun tidak akan sadarkan diri. Dengan kekuatan penduduk asli ini, mereka tidak akan bisa lepas dari pengaruh kabut beracun apapun yang terjadi. Masalahnya adalah, apa yang terjadi? Penduduk asli ini tidak hanya tidak mati, tetapi mereka juga mengambil kesempatan untuk mengepung mereka sepenuhnya. Mereka disergap dari semua sisi. Haha, iblis bodoh. Kamu telah ditipu. Pada saat ini, seorang pria parubaya botak dengan tinggi 1,9 meter keluar. Dia memandang Chang Suan dan yang lainnya dengan ekspresi bangga. Matanya dipenuhi keganasan. Apa? Liurulan kaget karena langsung mengenali identitas asli pria parubaya botak itu. Bahkan jika dia berubah menjadi abu, dia masih akan mengenalinya. Dia adalah master istana jiwa kota Huaining, Zhu Hao. Dia tidak menyangka akan bertemu Zhu Hao lagi secepat ini, dan dalam keadaan seperti itu. Saudara Chen, saya tidak berpikir bahwa Anda benar-benar akan menepati janji Anda. Anda benar-benar membawa para iblis alam luar ini ke kematian mereka. Saya sangat puas dengan kesepakatan ini. Pria parubaya botak itu mencibir. Saudara Zhu Hao, senanglah jika Anda puas. Integritas adalah karakter dasar seorang pebisnis. Bukankah kerjasama kita dibangun atas dasar integritas? Saat ini, seorang pria muda keluar dan tersenyum. Chen Wei, apa yang terjadi? Kenapa mereka belum mati? Chang Xuan dan yang lainnya melihat Zhu Hao, yang baru saja memasuki vena batu jiwa, berdiri di samping penduduk asli ini. Sepertinya hubungan kedua belah pihak sangat baik, dan tidak ada rasa permusuhan antara penduduk asli dan seniman bela diri alam semesta. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Mereka merasa ini terlalu tidak masuk akal. Sejak kapan penduduk asli benua jiwa darah menjadi begitu bersahabat dengan para pejuang alam semesta? Sungguh tak terbayangkan. Apakah kamu perlu bertanya? Siaping berkata dengan lemah, Chen Wei jelas-jelas menghianati kita dan berkolusi dengan penduduk asli ini. Siaping mengangkat alisnya, dia merasa telah meremehkan Chen Wei. Sejak awal, target Chen Wei mungkin adalah mereka, dan dia sudah berkolusi dengan penduduk asli ini. Menghianati kita, Chen Wei, apakah kamu sudah gila? Tahukah kamu siapa kamu? Kamu benar-benar berkolaborasi dengan penduduk asli. Jika hal ini terungkap, maka tidak akan ada tempat bagi Anda di alam semesta. Kenapa kamu melakukan ini? Manfaat apa yang diberikan penduduk asli itu padamu? Chang Xuan dan yang lainnya berteriak dengan marah. Mereka tidak bodoh. Berdasarkan situasi di depan mereka, terlihat jelas bahwa Chen Wei telah menghianati mereka dan berkolusi dengan penduduk asli tersebut. Manfaat, apakah menurut Anda saya akan melakukan hal seperti itu tanpa manfaat yang cukup? Chen Wei tersenyum tipis. Tidak ada salahnya memberitahumu hal ini. Sekte Guiyuan telah berdiskusi dengan teman-teman kita dari Sol Rache. Jika kami menggunakan nyawamu sebagai gantinya, dua per tiga dari batu jiwa di fena batu jiwa ini akan menjadi milik kami. Katakan padaku, bagaimana mungkin aku tidak menyetujui manfaat seperti itu? Dia sudah mendiskusikan kondisinya dengan Zhuohao dan yang lainnya. Liu Rulan segera mengerti mengapa Zhuohao ingin melakukan ini. Bagi istana jiwa, nyawa iblis luar angkasa lebih penting daripada batu jiwa. Jika ada yang bisa membunuh iblis luar angkasa, mereka akan menerima hadiah besar dan bahkan status yang sangat tinggi. Bahkan ada kemungkinan bagi mereka untuk dipromosikan menjadi tetua istana jiwa. Dibandingkan dengan status dan hadiah istana jiwa, batu jiwa di fena batu jiwa kecil bukanlah apa-apa. Tentu saja mereka bersedia bekerja sama dengan Chen Wei dan yang lainnya. Zhuohao dan yang lainnya menginginkan nyawa Changsuan dan iblis luar angkasa lainnya, sementara Chen Wei dan yang lainnya membutuhkan batu jiwa. Semua orang menyetujui masalah ini dan mengambil apa yang mereka butuhkan. Chen Wei, apakah kamu sudah gila? Penduduk asli ini semuanya bajingan tercelah. Begitu mereka membunuh kita, mereka akan berbalik dan membunuh kalian semua juga. Pada saat itu, semua usahamu akan sia-sia. Kamu tidak akan punya akhir yang bagus juga. Changsuan dan yang lainnya berteriak dengan marah sambil menatap Chen Wei. Jangan khawatir tentang itu. Chen Wei tenang dan tenang. Saya sudah menandatangani kontrak mental dengan mereka. Jika ada yang berani melanggar kontrak, jiwanya akan hancur di tempat dan mereka akan mati tanpa mayat utuh. Dengan kontrak mental, tidak ada yang berani melanggarnya. Dia sudah melakukan persiapan. Kalau tidak, dia tidak akan berani bekerja sama dengan Sol Rache. Perlombaan jiwa secara alami melakukan hal yang sama. Kontrak mental. Ekspresi liurulan serius. Bahkan di daratan jiwa darah, kontrak mental adalah gulungan rune yang sangat berharga. Itu adalah tanda misterius yang diturunkan dari zaman kuno. Setelah isi kontrak ditanda tangani, jiwa kedua belah pihak akan terikat bersama. Jika ada yang melanggar kontrak, jiwanya akan langsung hancur. Tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Untuk memusnahkan iblis luar angkasa ini, Zhu Hao jelas telah melakukan banyak upaya. Sialan, Chen Wei telah menjual jiwanya kepada iblis. Dia tidak lagi berada di pihak kita. Jangan mengira kamu begitu hebat hanya karena kamu bekerja sama dengan penduduk asli. Kami masih memiliki lebih dari seratus orang. Kamu tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Pergilah, bunuh Chen Wei dan penduduk asli. Chang Xuan dan yang lainnya sangat marah. Meskipun mereka telah disergap oleh Sol Rache, mereka masih memiliki kekuatan. Jika mereka bertarung sampai mati, masih belum diketahui siapa yang akan menang. Semuanya ingin bergegas maju dan membunuh Chen Wei. Kamu masih ingin membunuhku. Sudah terlambat. Melihat waktu, obat tersebut seharusnya sudah mulai berlaku sekarang. 1159 Efek racunnya mulai berlaku. Sebelum Chang Xuan dan yang lainnya mengetahui apa yang sedang terjadi, mereka tiba-tiba merasakan gelombang kelemahan di tubuh mereka. Kekuatan sihir di kedalaman istana ungu mereka dengan cepat menghilang. Seolah-olah kekuatan mereka telah terkuras abis saat itu juga. Oh tidak, kekuatan sihir di tubuhku menghilang. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Aku bisa merasakan kekuatanku menghilang sedikit demi sedikit. Sialan kamu, Chen Wei, apa yang kamu lakukan pada kami? Chang Xuan dan yang lainnya merasa ngeri. Mereka merasakan kelemahan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada tubuh mereka. Satu demi satu, mereka jatuh ke tanah. Dengan beberapa dentang, senjata di tangan mereka jatuh ke tanah. Mereka kesulitan bernapas dan bermandikan keringat. Mereka seperti tumpukan lumpur, tidak mampu mengerahkan kekuatan sama sekali. Awalnya, mereka memiliki kekuatan alam pemenuhan atau bahkan alam transenden. Mereka bisa menghancurkan gunung dengan lambayan tangan. Jika mereka berada di Tiongkok kuno, mereka akan seperti dewa di bumi. Namun kini, mereka merasakan kekuatan mereka menghilang dengan cepat. Seolah-olah mereka telah berubah menjadi manusia biasa. Mereka bahkan lebih lemah dibandingkan saat mereka masih bayi. Kerja keras puluhan bahkan ratusan tahun telah hancur. Masing-masing dari mereka ketakutan dan putus asa. Jangan khawatir. Kalian baru saja diracuni, menyebabkan kultivasi kalian hilang untuk sementara. Ini tidak permanen. Ini hanya akan berlangsung selama 24 jam. Setelah itu, kalian akan pulih secara perlahan. Chen Wei berkata sambil tersenyum. 24 jam. Chang Xuan dan yang lainnya merasa semakin putus asa. Bahkan jika mereka hanya melemah selama beberapa menit, mereka tetap mati. Mereka akan dibacok sampai mati oleh Chen Wei dan penduduk asli. Belum lagi mereka akan melemah selama 24 jam. Ini hanya meminta nyawa mereka. Mereka dipenuhi dengan keputus asaan. Mereka tahu bahwa mereka telah jatuh ke dalam perangkap Chen Wei. Tidak ada peluang bagi mereka untuk bertahan hidup. Saudara Chen, racun ini sangat kuat. Ini benar-benar dapat melemahkan iblis ekstrateritorial yang kuat ini sampai sejauh ini. Mereka tidak dapat melawan sama sekali dan berada di bawah kekuasaan kita. Zuo Hao menatap Chen Wei dengan kilatan dingin di matanya. Jika racun ini digunakan pada kita, Sol Rache, apakah akan memiliki efek yang sama? Dia sangat waspada dengan metode Chen Wei. Lagi pula, jika Chen Wei menggunakan metode ini pada mereka, kemungkinan besar mereka akan mengalami kesulitan yang sama juga. Jangan khawatir, racun jenis ini masih sangat langka. Saya juga membayar mahal untuk menemukannya, jadi saya tidak akan menggunakannya dengan mudah. Apalagi kami telah menandatangani kontrak spiritual bahwa kami tidak akan pernah menyakiti satu sama lain, jadi kenapa aku menggunakan metode seperti ini untuk berurusan denganmu? Lagi pula, kita berteman, bukan, kata Chen Wei dengan tulus. Teman pantatku. Zuo Hao mencibir dalam hatinya. Dia tidak akan mempercayai satu katapun yang diucapkan Chen Wei. Jika Chen Wei bisa membunuh bangsanya sendiri, bagaimana dia bisa percaya bahwa Chen Wei tidak akan melakukan hal yang sama kepada mereka? Namun, dengan kontrak spiritual di tangannya, dia percaya bahwa betapapun kejamnya orang ini, dia tidak akan berani menyentuhnya. Chen Wei tidak banyak bicara. Dia menginstruksikan Fan Ming dan murid-murid sekte Guiyuan lainnya, baiklah, ayo kita hentikan omong kosong ini. Bunuh mereka semua. Jangan biarkan satu pun hidup. Dia kejam dan tanpa ampun. Dia ingin segera membunuh Chang Suan dan yang lainnya, untuk memotong rumput liar dan menghilangkan akarnya. Dia bahkan tidak punya waktu untuk disiasiakan. Chen Wei sialan, kamu akan mati dengan mengenaskan. Aku sangat mempercayaimu dengan sia-sia. Aku tidak menyangka kamu menjadi orang yang begitu hina. Jika kamu membunuhku, aku tidak akan melepaskanmu meskipun aku menjadi hantu. Sekelompok orang berteriak sedih dan marah. Mereka merasa gila mempercayai Chen Wei dan yang lainnya. Mereka menyesali sifat mudah tertipu mereka. Sayangnya, tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Menyesal, sudah terlambat. Hal terpenting yang perlu diingat ketika Anda berada di dunia luar adalah jangan mudah mempercayai orang asing. Bukankah ayahmu mengajarimu hal ini ketika kamu masih muda? Chen Wei berkata sambil tersenyum. Sekelompok idiot, aku tidak tahu kenapa kamu begitu bodoh. Benar. Jika kami dapat dengan mudah membunuh penduduk asli ini dan mendapatkan batu jiwa, mengapa kami meminta Anda untuk membagikannya kepada kami? Pergilah ke neraka dan menyesal telah mempercayai kami dengan begitu bodohnya. Orang idiot tidak akan bisa bertahan hidup di alam semesta. Sekarang, kami akan mengajari Anda prinsip-prinsip ini. Sekelompok murid sekte Guiyuan tersenyum galak. Dengan senjata di tangan, mereka menyerang. Mereka seperti bandit yang membunuh penduduk desa yang tidak berdaya. Tidak, tidak, tidak. Ampuni aku, ampuni aku. Selama kamu mengampuni hidupku, kami bersedia menjadi budakmu. Kamu tidak bisa membunuhku. Kamu tidak bisa membunuhku. Ayahku adalah manajer sekte lima elemen. Aku bisa memberimu uang. Aku bisa memberimu uang. Aku bisa memberimu uang sebanyak yang kamu mau. Selamatkan hidupku. Semua orang meratap dan memohon belas kasihan. Namun, orang-orang dari sekte Guiyuan tidak menunjukkan belas kasihan dan membunuh mereka tanpa ampun. Dibandingkan dengan manfaat tersebut, jika hal ini bocor maka akan menjadi bencana. Tidak mungkin bagi mereka untuk membiarkan murid-murid ini tetap hidup. Hanya orang mati yang bisa menyimpan rahasia. Bang-bang-bang. Murid Guiyuan sekte ini sangat kejam. Kepala beterbangan di udara dan darah mengalir. Puluhan orang tewas di tempat dan berubah menjadi mayat di tanah. Sudah berakhir. Sudah berakhir. Kali ini sudah sepenuhnya berakhir. Chang Suan dan murid sekte Ling Yun lainnya putus asa. Mereka ingin mengambil kesempatan untuk mendapatkan batu jiwa untuk menyelesaikan misi, tetapi mereka terjebak dalam situasi ini. Mereka sangat lemah sekarang. Bahkan jika mereka ingin melarikan diri, mereka tidak memiliki kekuatan apapun. Apakah kita akan mati kali ini? Liu Rulan juga terjatuh ke tanah dengan lemah. Karena dia makan banyak kemarin, dia diracuni. Dia tidak menyangka bahwa setelah berlari begitu lama, dia masih tidak bisa lepas dari cakar jahat Tuan Istana Jiwa Kota Huining, Zhuo Hao. Tuan Wu Taidou. Tiba-tiba terdengar teriakan nyaring. Fan Ming tidak mempedulikan siapapun dan berjalan di depan Xia Ping. Dia menatapnya dengan wajah galak dan aura pembunuh. Dia hanya membenci orang yang berani membalasnya kemarin dan hampir membuatnya kehilangan muka. Dia tidak menginginkan apapun selain membunuhnya, mengulitinya, dan mencabut urat-uratnya. Sudah dianggap bahwa dia memiliki temperamen yang baik untuk dapat bertahan selama satu malam. Sekarang situasinya sudah siap, tidak ada yang bisa menghentikannya. Jadi bagaimana mungkin dia tidak datang untuk membalas dendam? Kamu sombong kemarin. Pernahkah kamu memikirkan akhir cerita hari ini? Sombong? Teruslah sombong. Kamu bahkan berani membunuh murid sekte Guiyuan di depanku. Kamu sangat sombong. Kamu pasti lelah hidup. Fan Ming mencibir dan memancarkan aura yang kuat. Itu seperti gunung yang menekan, seolah ingin menekan Xia Ping ke tanah dan membuatnya berlutut di depannya, bersujud dan mengakui kesalahannya. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Aura seorang kultifator alam Transcendence sangat menakutkan. Kultifator normal bahkan tidak bisa mendekatinya. Seolah-olah tanah telah ditekan beberapa sentimeter. Sekelompok murid Guiyuan sekte memandang Xia Ping seolah-olah mereka sedang melihat orang mati. Setelah menyinggung Fan Ming, mustahil baginya untuk hidup. 1160. Jadi bagaimana jika aku sombong? Apakah kamu berani menggigitku? Mendengar ini, Xia Ping berdiri dengan tangan di belakang punggung dan menatap Fan Ming dengan tenang. Tidak ada sedikitpun rasa takut di matanya. F. Chuck? Anak ini terlalu sombong. Dia jelas-jelas diracuni dan tidak punya kekuatan lagi. Dia seorang tahanan. Jika dia memohon belas kasihan, dia mungkin akan selamat. Beraninya dia memprovokasi kita. Apakah menurutnya hidupnya terlalu panjang? Anak ini mungkin benar-benar gila. Dia tahu dia akan mati, jadi dia melampiaskannya sebelum mati. Ventilasi. Dia membuat marah senior Fan Ming. Bahkan jika dia ingin mati, itu tidak mudah. Banyak murid Gui Yuan Sekte memandang Xia Ping dengan rasa kasihan di mata mereka. Mereka tahu betapa kejamnya Fan Ming. Jika dia menyinggung Fan Ming, kematian mungkin merupakan hasil yang lebih baik. Saudara Wu. Chang Suan dan yang lainnya sangat cemas. Mereka jelas bisa merasakan niat membunuh Fan Ming. Namun, mereka bahkan tidak bisa melindungi diri mereka sendiri sekarang. Sekalipun mereka ingin membantu, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Bagus sangat bagus. Fan Ming sangat marah hingga dia tertawa, Aku paling menyukai tulang keras sepertimu. Sangat menyenangkan menyiksamu seperti ini. Sejujurnya, akan sulit bagimu untuk mati nanti. Begitu dia selesai berbicara, dia langsung menyerang. Tangan raksasa yang terbuat dari mana terulur seperti telapak tangan raksasa. Ia ingin menangkap Xia Ping dan menghancurkannya hingga menjadi cacat. Fan Ming menggunakan seluruh kekuatannya, bahkan ketika dia menghadapi orang yang diracuni. Bisa dibayangkan betapa marahnya Fan Ming sekarang. Dia bahkan ingin membunuh Xia Ping puluhan kali. Mati. Cahaya dingin muncul di mata Xia Ping. Dia segera mengaktifkan infinite blades di tubuhnya. Segera, pedang panjang yang tajam muncul di tangan kanannya. Tembak dia, pedang tak terbatas. Begitu dia selesai berbicara, pedang panjang itu langsung memanjang. Kecepatannya sangat cepat. Seperti ular berbisa, ia melesat ke arah tubuh Fan Ming, memancarkan cahaya dingin di udara. Apa? Fan Ming terkejut. Dia tidak menyangka anak ini mampu melawan saat ini. Secara logika, anak tanpa mana ini seharusnya lebih lemah dari bayi. Namun, pedang panjang ini mengandung aura pedang yang menakutkan. Hal itu membuatnya merasa tidak nyaman. Seolah-olah dia sedang ditatap oleh pendekar pedang tiada taraf yang telah memicu aura pedang yang dapat merobek langit. Dong. Di udara, tangan besar yang terbuat dari kekuatan sihir bertabrakan dengan pedang. Namun, pedang panjang itu langsung menembus tangan besar yang terbuat dari kekuatan sihir. Energi pedang tirani langsung merobek kekuatan sihir menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Pedang panjang ini tidak bisa dihentikan. Ia tidak melambat sedikitpun dan terus menembak ke arah tubuh Fan Ming. Kecepatannya sudah melampaui 20 hingga 30 kali kecepatan suara. Kecepatan seperti ini sangat cepat sehingga para pembudidaya di sekitarnya bahkan tidak dapat melihatnya dengan jelas. Mereka hanya melihat cahaya dingin yang menyelaukan di udara, memancarkan aura pembunuh yang menusuk tulang. Tidak baik. Rambut Fan Ming berdiri tegak, dan dia bisa merasakan semua sel di tubuhnya mendidih. Aura berbahaya menyebar ke seluruh tubuhnya, seolah-olah malaikat mau telah turun ke arahnya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa pedang panjang ini berbeda dari pedang berharga lainnya. Isinya adalah jejak aura seorang suci, seolah-olah ada sajak daois di dalamnya. Sungguh tak terduga. Sehelai aura saja sudah cukup untuk menghancurkan segalanya. Harta sihir biasa tidak akan mampu menahan ketajaman seperti itu. Tinju Meteor Fan Ming meraung, dan semua keajaiban di tubuhnya mulai beredar. Dia segera menggunakan salah satu mistik seni bela diri dan meninju. Arus udara abu-abu yang tak terhitung jumlahnya di udara dengan cepat berkumpul, berubah menjadi meteor abu-abu besar. Meteor abu-abu ini tampak sederhana dan tanpa hiasan. Ia dikelilingi oleh arus udara dan terus berputar seperti bintang. Di bawah kendali Fan Ming, ia menabrak Xia Ping. Ini adalah mistik seni bela diri yang telah dia kembangkan. Itu sangat kuat. Saat dia meninju, itu seperti meteor yang menghantam tanah. Ia memiliki kekuatan untuk menghancurkan kota, dan para penggarap biasa tidak akan mampu menahan satu pukulan pun darinya. Dengan mistik seni bela diri seperti itu, bahkan pukulan ringan saja sudah cukup untuk membuat lubang besar di tanah. Selain itu, Fan Ming merasa bahwa dia berada dalam bahaya besar, jadi dia menggunakan kekuatan penuhnya. Dong! Dalam sekejap, meteor dan pedang panjang itu bertabrakan di udara. Segera, terdengar suara benturan yang keras. Kekuatan tabrakannya berguncang, seolah-olah berguncang ribuan kali dalam satu detik, menghasilkan kekuatan penghancur yang sangat kuat. Kekuatan tumbukan tersebut menyebabkan lubang besar di tanah. Tanah beterbangan kemana-mana, dan tanah retak. Dampaknya meluas hingga 2 hingga 3 kilometer, dan bebatuan hancur berkeping-keping. Para pembudidaya di sekitarnya dikirim terbang, batuk darah di udara. Semua organ mereka terluka parah. Beberapa petani yang diracuni tidak mampu melawan sama sekali. Mereka diguncang menjadi tumpukan daging cincang di tempat, mati tanpa mayat utuh. Mustahil. Fan Ming mengira bahwa pukulan mistiknya akan mampu membuat pedang panjang itu terbang meskipun pedang itu tidak mampu menghancurkannya. Namun, saat injunya bersentuhan dengan pedang panjang itu, dia menyadari bahwa dia salah. Salah besar. Ini karena ketajaman pedang panjang itu benar-benar di luar imajinasinya. Ia memiliki kekuatan yang tak terkalahkan, dan sebuah meteor tidak akan mampu menahan ketajaman pedang panjang itu. Paling banyak, paling banyak. Dalam sekejap mata, pedang panjang itu menembus meteor, menghancurkannya dari tengah. Mana di sekitarnya ditembus seolah-olah telah berubah menjadi ketiadaan pada saat itu. Detik berikutnya, pedang panjang itu menembus dada Fan Ming, menyebabkan darah berceceran di mana-mana. Meskipun dia mengenakan baju besi tingkat tinggi, itu lebih rapuh daripada tahu saat menghadapi pedang yang tak ada habisnya. Ark. Fan Ming menjerit nyaring, merasakan gelombang rasa sakit yang luar biasa datang dari dalam dadanya. Kemudian dengan cepat menyebar ke setiap saraf di tubuhnya. Dia bisa dibilang gila, tenggelam dalam jurang keputus asaan. Itu karena pedang itu tidak hanya menembus dadanya, tapi bahkan jantungnya pun hancur di tempat. Darah muncrat dari tubuhnya seperti air mancur, berceceran ke seluruh tanah. Aku-aku mati. Mata Fan Ming terbuka lebar, tidak percaya dengan apa yang terjadi di depan matanya. Dia adalah seorang penggarap alam mistik, telah menguasai mistik seni bela diri, dan sangat kuat dalam pertempuran. Pihak lain hanyalah seorang kultifator pemenuhan rilem, dan dia bahkan diracuni. Tapi sekarang, hanya dengan satu gerakan, itu telah menembus jantungnya dan merenggut nyawanya. Beraninya dia mempercayai hal yang tidak masuk akal seperti itu. Namun, meski dia tidak mempercayainya, Fan Ming merasakan kekuatan di tubuhnya menghilang dengan cepat. Dia merasa seolah-olah matanya menjadi gelap, dan dia perlahan-lahan jatuh ke jurang neraka yang paling dalam. Suara mendesing. Dengan pemikiran dari Xia Ping, pedang panjang itu segera ditarik kembali dan meninggalkan tubuh Fan Ming. Dengan beberapa semburan, luka di tubuh Fan Ming melebar, dan darah muncrat. Terima kasih telah menonton!